Kamina seorang nenek warga di Sapao Agung, Kabupaten Bungo, terseret arus sungai Hulu Batang Tebo saat mencuci sayur di sungai. Tim gabungan diturunkan untuk melakukan pencarian. Puluhan petugas Basarnas TNI dan masyarakat sekitar melakukan penyisiran sungai dengan gunakan perahu rafting. Warga lainnya menyisir pinggir sungai melalui jalur darat. Dalam melakukan pencarian, petugas sempat kesulitan karena kuatnya arus sungai dan berbatuan. Korban atas nama Halimah umur 76 tahun telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar sungai Hulu Batang Tebo. Korban kemudian dievakuasi ke puskesbah terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian dibawa ke rumah keluarga. Unsur yang terlibat itu ada Basarnas, TNI Polri, BPBD, Damkar, dan warga sekitar. Setelah beberapa pencarian, tim gabungan berhasil menemukan Nenek Kamina dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi serta dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan pertama. Lantaran kondisi badan sudah lemas. Jumadi, Kompas TV Jambi. 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 Jumadi, Kompas TV Jambi.